Intro Ya, sebagai salah satu pelatih terbaik di dunia, Pep Guardiola Memiliki berbagai cara magis untuk membuat timnya bermain dengan permainan terbaiknya Disiplin tinggi, dengan motivasi besar tak jarang ia gunakan selain berbicara soal sistem permainan Dimana salah satu hal menarik yang kembali Pep lakukan adalah menggunakan nama Messi untuk memicu motivasi para pemain Manchester City lebih lapar untuk menciptakan gol Masih ingat dengan cerita saminasi soal bagaimana Pep menggunakan nama Messi untuk membuat para pemain City patuh Saat itu, meminta para pemainnya untuk mematuhi aturannya di City Pep menggunakan anekdot soal Messi untuk membuat tak seorang pun yang ada di ruang ganti Manchester City boleh membantahnya kecuali lo Messi Dia bertanya kepada kami di ruang ganti, apakah Lionel Messi ada di sini? Jadi kami semua saling memandang dan berkata tidak, dia tidak ada di sini Jadi anda tidak punya hak untuk berbicara karena dia satu-satunya pemain yang tidak akan pernah saya taruh di bangku cadangan Dan dia diizinkan untuk mengeluh jelas saminasi saat menceritakan perkataan Pep untuk membuat para pemain City tak berani mengeluh kepadanya Ya saat ini, cerita dari saminasi itu seolah menjadi kenyataan Pasalnya, dalam video-film dokumenter tim Manchester City, terungkap dalam sebuah momen atau tepatnya sebelum laga Manchester City kontra Goldberg di babak Liga Champion musim lalu Pep Guardiola kembali menggunakan sosok Messi untuk memacu semangat membunuh para pemain City Mentan pelatih Barcelona itu menyebutkan, mengapa Messi menjadi pemain terbaik yang pernah ia lihat Dan itu tak terlepas dirasa laparnya sebagai pesepak bola yang akan selalu mencium aroma gol Masa masih berikutnya Ketika Messi membuat kompetitor, ini adalah naniwa Dan sekarang, kita menyerang bola, dan kita melihat potas Ketika kamu menyerang bola, saya mengerti Kamu harus melakukan skerol guys Messi menyerang bola dengan masing satunya, menggunakan bola Dan kamu harus melihatnya, tidak terbang Hasil dari motivasi Pep Guardiola di laga itu sendiri Pada akhirnya berhasil berbuah manis Menghadapi clubbrook di partai terakhir fase grup Liga Champion saat itu Mereka pada akhirnya meraih kemenangan besar 5-1 Yang memantapkan posisi mereka di puncak kelasmen grup Liga Champion Meski sayang di musim lalu Seperti kita sama-sama ketahui Pep harus melihat timnya kalah Di babak simp final atas Real Madrid Terima kasih telah menonton Dengan apa yang ditunjukkan video itu sendiri Menarik untuk mengetahui mengapa Pep selalu menggunakan nama Messi Untuk memotivasi para pemainnya Pertama adalah Pep percaya Meski adalah pemain terbaik yang pernah ia lihat Seperti yang ia jelaskan dalam momen sebelumnya Kedua adalah cara bermain Messi yang ingin ditiru tim Guardiola Dengan bermain pass to pass cepat ke depan dan menciptakan goal dengan efektif Dan yang ketiga adalah karena Pep merupakan mantan pelatih Messi Yang tahu benar keluar dalam Salah pemain Ya atas dasar hal-hal tersebut lah Maka tak menghiramkan jika Pep akan selalu menggunakan sosok Messi Saat memberikan motivasi kepada para pemainnya Baik itu di Manchester City Ataupun klub-klub masa depan Yang akan ditukangi Guardiola Terima kasih telah menonton!